Intro Halo senyolik lagi di Kutu Film Channel Seperti yang kita tau bahwa Godzilla juga memiliki anak Contohnya seperti yang ditunjukkan di film Son of Godzilla tahun 1967 Yang mengisahkan kisah lucu sampai mengharukan dari petualangan Godzilla dan anaknya yang bernama Minilla Mungkin banyak diantara kalian yang sering mendengar tentang film ini Tapi tidak tau kisah lengkapnya seperti apa Oleh karena itu kali ini Kutu Film akan merangkum cerita film Son of Godzilla tahun 1967 ini Jadi simak videonya Tapi silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info seputar film Godzilla dan dunia kaiju lainnya Oke lanjut Cerita diawali ketika 4 orang peneliti sedang patroli udara di tengah-tengah badai lautan Tiba-tiba saja mereka kehilangan sinyal radio yang menghubungkan mereka ke bandara Salah satu awak pesawat mengatakan bahwa ini bukan disebabkan oleh badai Melainkan oleh gelombang otak yang sangat besar Di tengah-tengah kepanikan itu tiba-tiba muncullah Godzilla Sang profesor pimpinan awalnya berspekulasi bahwa sinyal radio itu hilang karena gelombang otak Godzilla Namun ternyata tidak Gelombang otak tersebut justru berasal dari arah barat daya Yang kebetulan Godzilla juga mengarah ke sana Setelah diperiksa di peta Ternyata di arah barat daya ada sebuah pulau yang bernama Pulau Solgel Beberapa bulan berlalu Kempat orang peneliti tersebut membangun sebuah pangkalan rahasia di pulau tersebut Untuk meneliti keadaan pulau dan apa yang membuat Godzilla bolak-balik ke pulau tersebut Beberapa orang lainnya direkrut oleh si profesor pimpinan Dan mereka melengkapi fasilitas penelitian mereka Tiba-tiba saja ada sebuah pesawat yang mendekati Pulau Solgel Awalnya mereka beranggapan bahwa itu adalah pesawat logistik Karena tidak mungkin ada orang sembarangan yang bisa menemukan dan masuk ke proyek rahasia yang mereka jalani Pesawat itu menurunkan parasut yang ternyata itu adalah seorang reporter ambisius bernama Goromaki Dia datang ke pulau tersebut untuk mencari berita soal Pulau Solgel Serta proyek rahasia yang sedang dilakukan si profesor dan anak-anak buahnya Awalnya profesor menolak kedatangannya dan memintanya untuk kembali pulang Namun karena sudah terlanjur dan tak mungkin transportasi bisa datang dengan cepat Akhirnya Goromaki bisa tinggal namun dengan syarat memasakkan makanan untuk semua kru Belum sampai semalam Goromaki tinggal di sana Dia sudah merasakan hal janggal di sekitar pangkalan tersebut Dia melihat dari kejauhan seekor belalang sembah raksasa Namun belalang sembah itu pergi setelah salah satu kru melepaskan tembakan Kesokan harinya setelah seluruh kru baru kembali dari patroli Goromaki belum mendapat jawaban ada apa sebenarnya di pulau tersebut Goromaki justru ditugaskan untuk segera mencari bahan makanan ke tengah hutan Singkat cerita Goromaki sudah mendapatkan bahan makanan itu Lantas dia menuju ke arah pantai untuk menyejukkan diri Karena kelemahan pulau itu salah satunya adalah suhu yang sangat panas Tiba di tebing pantai dia melihat seorang wanita yang sedang berenang Namun ketika Goromaki ingin memotretnya dia menghilang Goromaki kemudian memberitahukan tentang keberadaan wanita itu ke profesor Dan bertanya apakah proyek yang mereka kerjakan tidak akan membahayakan seisi pulau Termasuk wanita misterius itu Karena si profesor juga terkejut dengan keberadaan wanita tersebut Akhirnya dia buka suara Dia dan krunya ingin membekukan pulau Solgale Agar di waktu yang akan datang Pulau itu menjadi lebih subur dan tidak memiliki makhluk-makhluk aneh Kemudian pulau itu akan dijadikan lahan untuk menanam bahan makanan Untuk 100 tahun yang akan datang Karena di prediksi satu abad lagi populasi manusia akan memunuhi bumi Dan lahan untuk bahan makanan akan semakin menipis Keesokan harinya proyek pembekuan pulau itu mulai dilakukan Balon yang berisi bahan kimia diterbangkan kemudian diledakan Bahan kimia itu berhasil membuat awan tebal muncul Dan suhu di pulau itu perlahan-lahan menurun Balon kedua pun diterbangkan Namun kali ini balon itu tidak bisa diledakan Karena ada gelombang otak yang kembali mengganggu Akhirnya proyek itu gagal Dan justru membuat pulau itu semakin panas Namun proyek tersebut akan kembali dilakukan 10 hari Setelah sumber daya sudah terkumpul kembali Kesokan harinya Goromaki dan si profesor sedang patroli ke tengah hutan Dan disana dia melihat kawanan belalang sembah raksasa yang sedang menggali sesuatu Sekarang Goromaki menamai belalang sembah tersebut dengan sebutan Kamakuras Tak lama kemudian dari galian rombongan Kamakuras itu Muncullah sebuah telur raksasa Mereka memukul-mukul telur itu sampai telur itu menetas sebelum waktunya Dan muncullah bayi Godzilla yang Goromaki sebut Minila Minila yang baru menetas hendak dimakan oleh kawanan Kamakuras itu Namun akhirnya datanglah Godzilla Godzilla langsung membanting satu persatu Kamakuras Dan membakarnya dengan nafas atomnya Namun sayangnya salah satu dari Kamakuras itu berhasil kabur Ternyata terkuak fakta bahwa gangguan gelombang otak yang selama ini mengganggu Ternyata adalah bentuk panggilan dari Minila kepada ayahnya Walaupun disini Minila baru lahir Tapi dia adalah anak yang terbuli Mulai dari dipukul-pukul Kamakuras Sampai tertempeleng ekor ayahnya sendiri Dan ayahnya ini sering ninggalin dia Walaupun dia baru bisa merangkak Untungnya ada wanita misterius penghuni pulau Yang memberikan dia buah yang bisa membuat Minila bisa berdiri dengan cepat Singkat cerita Goromaki dan wanita penghuni pulau Solgel itu sudah bertemu dan berkenalan Wanita itu bernama Saeko Mitsuyama Dia terjebak di pulau itu sendirian setelah ayahnya yang seorang profesor dan juga istrinya meninggal disana dalam meneliti pulau tersebut Karena kebetulan Saeko memiliki gua yang terlindungi dan lebih sejuk Akhirnya dia mengizinkan para peneliti tinggal disana untuk sementara agar terhindar dari makhluk-makhluk yang selalu mengintai Keesokan harinya karena para peneliti telah bekerja dengan keras dan cuaca pulau tersebut semakin tidak baik Akhirnya beberapa peneliti mengalami demam parah Saeko menyarankan mereka untuk minum air hangat merah Hanya saja air tersebut berada di tempat Godzilla dan Minila beristirahat Dan juga di sekitar tempat tersebut terdapat sarang laba-laba raksasa Komonga Goromaki dan Saeko pun berangkat Sesampainya disana dia melihat Godzilla yang sedang mengajari Minila untuk menyemburkan nafas atomnya Awalnya Minila hanya mengeluarkan lingkaran atom yang tidak terlalu kuat Namun ketika Godzilla menginjak ekornya Akhirnya Minila bisa menyemburkan nafas atomnya dengan sempurna Ketika keduanya sudah tidur Goromaki dan Saeko mengambil air merah hangat tersebut Dan berhasil membawanya ke gua Akhirnya para peneliti pun sembuh total Mereka semua akhirnya kembali bekerja dan memperbaiki sinyal radio yang rusak Namun tiba-tiba jalan keluar gua tersebut ditutup oleh jaring-jaring Komonga Yang sebelumnya terganggu oleh Goromaki dan Saeko Mereka benar-benar tidak bisa keluar meskipun mereka harus memasang antena di luar Untungnya Saeko punya jalan rahasia yang menghubungkan gua tersebut dengan pantai Ketika Goromaki dan Saeko memasang antena tersebut Minila mendekati mereka Mereka menyuruh Minila untuk menjauh karena di dekatnya ada Komonga Dan benar saja Komonga melihat Minila dan langsung menyerangnya dengan jaring-jaring laba-labanya Hingga Minila tidak bisa bergerak dan terjatuh Pertarungan Komonga berlajut dengan Kamakuras yang masih tersisa Dan Komonga berhasil mengalahkannya juga Ketika Komonga sedang sibuk dengan calon bangsanya Profesor dan yang lainnya berhasil membuat sinyal radio normal kembali Dan mereka sudah meminta pertolongan dari orang luar agar mengirimkan sebuah kapal Saat itu juga sumber daya energi untuk membekukan pulau sudah tersedia kembali Yang akhirnya mereka langsung meluncurkan balon pembeku itu kembali Dan kali ini kedua balon itu bisa meledak dengan sempurna Hingga suhu di pulau itu berubah drastis Ledakan itu juga yang akhirnya membangunkan Godzilla dari tidurnya Godzilla kemudian mendengar suara anaknya yang meminta tolong Setelah mengetahui anaknya hampir di mangsa Komonga Godzilla langsung melemparkan batu tepat di kepala Komonga Ketika mereka sedang sibuk bertempur para peneliti pun berangkat ke pantai Dan menaiki sekoci karena mereka tahu bahwa salju akan segera turun Dan benar saja salju pun turun dengan deras Bertepatan dengan Godzilla yang sudah memusnahkan Komonga Keadaan pulau benar-benar tertutupi salju Minila tertatih-tatih karena tidak tahan dengan dinginnya Godzilla lalu mengampirinya dan mereka pun berpelukan dengan keadaan membeku Goromaki mengatakan bahwa mereka tidak akan mati Namun hanya berhibernasi Tamat Oke itu dia rangkuman film Son of Godzilla Ceritanya cukup menarik karena latar filmnya tidak melibatkan perkotaan Tidak seperti film-film Godzilla biasanya Ya walaupun kita masih dibuat bertanya-tanya Siapa ibu Minila sebenarnya Namun yang pasti Minila ini menetas sebelum waktunya Atau prematur Makanya tidak aneh kalau penampilannya agak sedikit abstrak Oke terima kasih sudah nonton video ini Jika kalian suka silahkan klik like-nya Saya Kutu Film See you in the next video Sampai jumpa di video